Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Hortimak Pada video kali ini Saya akan memberikan Tips Cara aplikasi penggalak akar Pada tanaman melod Saya akan spill Apa manfaat aplikasi penggalak akar Bahan-bahannya apa saja Dosisnya berapa dan intervalnya berapa So simak video ini Sampai selesai Jadi tanaman saya Di belakang sana itu usianya sudah 15 HST ya Dan menurut SHP yang saya pakai Sudah waktunya dilakukan Yang namanya Sterilisasi Menggunakan penggalak akar Jadi bahan-bahannya ada dua Macam yang kita aplikasikan Dan aplikasi terbaik itu Bisa kita lakukan pada malam hari Sebab kalau kita lakukan Pada siang hari Bahan-bahan tersebut Tersebut akan rentan Terkena temperatur tinggi Yang diakibatkan oleh Cahaya matahari Jadi kalau malam hari Itu relatif aman Karena suhu Itu tidak terlalu ekstrim Kenapa harus menggunakan Penggalak akar Yang pertama Agar akar sehat dan cepat berkembang Jika akar sehat Maka otomatis tanaman juga akan sehat Sebab nutrisi dan air Yang ada di dalam tanah Akan mudah terserap oleh tanaman Kemudian yang kedua Mencegah dan mengombati Akar gada Fusarium dan patogen jahat lainnya Sehingga tanaman akan terhindar Dari layu Ataupun juga keriting Nah perlu juga diketahui sobat Bahwasannya Tanaman keriting itu Tidak hanya disebabkan oleh virus Melainkan juga disebabkan oleh Akar gada Nah itu perlu juga saya informasikan Dari beberapa manfaat yang ada Tentunya aplikasi Penggalak akar ini sangat vital Untuk budidaya tanaman melon Kemudian bahan-bahannya Ini ada dua Bahan yang satu itu untuk Fusarium, itium, dan kawan-kawannya Sedangkan bahan kedua Untuk akar gada Yang disebabkan oleh Infeksi nematoda Untuk bahan-bahan tersebut Sobat bisa dapatkan Melalui link Pembelian yang sudah Saya siapkan di deskripsi Bahan-bahan ini Sangat terbatas Tidak semua toko pertanian itu Ada Dan Untuk Bahan-bahan yang original Sobat bisa Dapatkan melalui link ya Jadi itu adalah Agen resmi dari Penyedia bahan-bahan tersebut Kemudian selanjutnya Untuk takarannya Untuk masing-masing bahan Kalau saya itu pakai Dua sendok makan ya Jadi bahan satu dua sendok Bahan dua dua sendok Dan itu saya larutkan Dalam sepuluh liter air Jadi kita aduk rata Sampai benar-benar Tercampur sempurna Sehingga tidak ada Endapan Yang ada di Larutan yang kita buat Untuk sepuluh liter tersebut Kita bisa aplikasikan Untuk lima puluh batang Tanaman melon Sebab Satu batang itu Kita bisa aplikasikan Dua ratus mili Atau dua ratus cc ya Atau Kalau kita tidak punya gelas ukur Kita bisa menggunakan Kemasan air mineral Yang berbentuk gelas itu ya Jadi satu gelas itu Otomatis dua ratus cc Seperti itu ya Sobat Nah Aplikasi ini Itu dilakukan Untuk proteksi Bukan mengobati Nah bagaimana dosis Untuk mengobati Jadi misalkan Tanaman kita itu Ada yang mengalami Layu Penyebabnya Salah satunya Adalah Fusarium Nah Fusarium ini Bisa dibasmi Dengan bahan yang pertama Maka nanti Dosisnya Yang dinaikkan itu adalah Dosis yang bahan pertama Dari dua sendok Kita naikkan Menjadi Tiga sendok makan Kemudian juga sebaliknya Apabila tanaman mengalami Keriting Bisa jadi Indikasinya terkena Akar gada Maka Dosis yang kita naikkan Itu adalah Dosis bahan yang kedua Bahan yang pertama Itu Dosisnya tetap Seperti kita proteksi Karena masalahnya Itu adalah Bisa jadi terkena Akar gada Apabila tanaman kita itu Sudah terserang Keriting Ataupun juga layu Maka intervalnya itu Per dua hari sekali Kita aplikasikan Bahan tersebut Selama kurang lebih Dua sampai Tiga kali aplikasi Sampai penaman kita Ada perkembangan Yang lebih baik Nah untuk Aplikasi Normal Atau Untuk proteksi Itu Kita bisa Lakukan Sebanyak Lima belas Hari sekali Jadi Intervalnya itu Dimulai Ketika Sebelum penanaman Itu kita Kocorkan 200 mili Sesuai dengan Dosis yang sudah Jelaskan tadi Kemudian di usia 15 30 45 Dan 60 Nah itu Aplikasi yang saya Lakukan ketika Menanam di Open field Atau di lahan terbuka Dengan menggunakan Air sungai yang Tidak Steril ya tentunya Tapi kalau kita Menanam di dalam Greenhouse Dan air yang kita Pakai adalah Air yang baik Ya Artinya Air ini Tidak tercemar Apa-apa Dan juga Sangat jernih Maka aplikasinya Bisa kita Rengangkan Jadi dari 15 Menjadi 20 Kalau kita Urut ya Bisa dari Amin 1 Sebelum tahang 200 Mili Usia 20 HST 200 Mili Usia 40 HST 200 Mili Dan 60 HST Sebanyak 200 Mili Seperti itu Untuk dosis Proteksi Jika Sobat Masih ada Pertanyaan Terkait Tentang Aplikasi Penggala Akar Sobat Bisa Komen Di kolom Komentar Kritik Dan Saran Tetap Kita Butuhkan Untuk Perkembangan Channel Kami Kedepan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Salam Agro